Anies memerdekakan Indonesia kembali. Teka teki apakah Anies akan maju dalam Pilpres 2024 nampaknya perlahan mulai terjawab. Dalam video yang diunggah Anies dan viral, Anies menjelaskan mengapa dia harus maju. Terlihat sekali kelas Anies sebagai seorang negarawan dan pemimpin yang selalu memikirkan bangsanya ke Jepang. Kenapa saya pilih maju? Karena saya ingin nuansa Indonesia itu persatuan. Persatuan itu apa? Persatuan itu beda pendapat boleh, beda pilihan boleh, tapi silaturahmi jalan terus, kerja bersama sebagai anak bangsa harus jalan terus, bahwa di tempat ini harus ada kerjasama yang baik, komodikasi yang baik, nuansa persatuannya dibangun, maka ide bisa bersebarangan, tapi kerja bersama bisa jalan terus, itu yang harus kita bangun lagi di Republik kita. Terasa sekali ketulusan Anies mengapa dia harus maju dalam perhelatan bangsa. Tidak terlihat ambisi pribadi, tak terlihat kepentingan pribadi, kepentingan bangsa, negara dan rakyat yang terasa sekali dalam untayan kata-kata yang keluar dari mulut Anies. Sebagai seorang keturunan pejuang dan pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan, kakek Anies terlibat dalam dunia pergerakan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehingga keadaan Indonesia yang saat ini menjadi kegundahan Anies dan merasa terpanggil untuk memerdekakan Indonesia kembali. Dalam sejarah kemerdekaan kita memahami bahwa proklamasi pertama yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi yang menegaskan Indonesia adalah negara yang merdeka, tidak boleh ada lagi penjajah dan bangsa lain yang mengakui bahwa Indonesia adalah jajahannya. Namun Belanda sebagai wajah penjajah tak bisa menerima itu semua, maka dicarikan cara memecah belah Indonesia dengan balutan negara Republik Indonesia Serikat. Namun Belanda sebagai wajah penjajah tak bisa menerima itu semua, maka dicarikan cara memecah belah Indonesia dengan balutan negara Republik Indonesia Serikat, 3 April 1950 melalui Mosi Integral Natsir, upaya Belanda untuk memecah belah NKRI gagal. Bung Karno dan Bung Hatta menyebut apa yang dilakukan oleh Natsir sebagai proklamasi kedua. Pasca reformasi 22 tahun sudah. Namun apa yang menjadi cita-cita bangsa berupa persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian telah dinodai oleh rezim yang dikendalikan oleh oligarki. Keadilan lenyap, hanya tajam kelawan tumbuh-tendawan. Umat Islam dijadikan mainan, dan pada akhirnya merusak ketentraman kehidupan beragama. Ancaman disintegrasi terjadi di mana-mana, karena keadilan hampir tidak ada. Persatuan hanyalah jargon tanpa makna, karena yang merusak adalah pemerintah sendiri. Bangsa terancam dalam perpecahan, adu domba antarsuku, agama dan ras dipelihara bahkan dibina. Penista agama bebas bergerak kemana-mana, sementara ulama dan aktivis dipenjara. Kehidupan demokrasi kita sudah berada di titik nista. Negara berada di dalam kendali penguasa Angkara dan oligarki Durjana. Rakyat tak punya harapan, rakyat hanya bisa pasang. Hidup di negara merdeka tapi serasa berada di dalam kendali penjajah. Situasi seperti ini yang pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai presiden sebagai ucapan yang paling dikenang yaitu, Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Maksud Soekarno lewat ucapan itu yakni mengingatkan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka, bukan oleh penjajah asing secara langsung, tapi dari bangsamu sendiri yang bekerja untuk kepentingan asing dan dikendalikan oleh asing. Nampaknya kehadiran Anis dalam rancah pertarungan Pilpres menjadi harapan bagi rakyat Indonesia. Anis dengan keadilan dan perdamaian serta persatuan yang disajikan di Jakarta menjadi oase bangsa di tengah ketidakpastian arah bernegara. Anis hadir tegak lurus untuk menyelamatkan Indonesia dari perpecahan, Jakarta menjadi contoh nyata, bagaimana toleransi dan kehidupan beragama dipelihara, keadilan dan perdamaian dihadirkan kepada semua, rakyat Jakarta merasa terlindungi dan terayomi, sehingga Jakarta di tangan Anis menjadi miniatur perjuangan membebaskan Jakarta dari kepungan oligarki dan pengusaha durjana. Anis mengayomi semua, semua diberi ruang yang sama untuk mendapatkan apa yang harus didapatkan. Sebagai gubernur Anis tak hanya tampil sebagai penguasa, tapi Anis juga tampil sebagai penengah yang adil dan mendamaikan. Di tangan Anis, Jakarta ibarat rumah besar Indonesia yang menjalankan tugas konstitusi dalam bentuk nyata, menciptakan keadilan, kedamaian, persatuan dan kesejahteraan bagi warganya. Bersama Anis akan kita wujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!